Topik yang akan saya bawakan kali ini adalah Not all aneurysm are similar to spectrum of intracranial aneurysm and best treatment strategy. Sebagaimana kita ketahui bahwa prevalensi aneurysm itu sekitar 3-5% dari populasi. Prevalensi ini 10 kali lebih besar dibandingkan prevalensi pada AVM. Insidennya akan meningkat berdasarkan peningkatan usia. Sebagian besar etiologi SAH itu adalah aneurysma. Studi Aesu Aya tahun 1998 mengatakan bahwa sebagian besar intracranial aneurysma itu tidak rapture. Kita harus merubah pemikiran kita bahwa aneurysma itu akibat suatu kelemahan dinding pembuluh darah yang menyebabkan herniasi. Perubahan ide itu harus kita ubah dari hanya sekedar aneurysmal vaskulopathy ke mural vaskulopathy. Jadi gangguannya pada dinding pembuluh darah. Sehingga hal ini akan menyebabkan kita juga merubah paradigma dari hanya sekedar treatment berdasarkan mekanikal menuju ke biologikal. Persentasi ini akan menekankan pada banyaknya heterogenitas dan beberapa variasi aneurysma dan treatment-treatment yang cocok untuk aneurysma tersebut. Nah kalau kita melihat di sini bahwasannya ada perbedaan antara aneurysma pada dewasa dengan pada anak-anak. Sebagian besar wanita pada dewasa akan menerita aneurysma tetapi laki-laki lebih banyak pada anak-anak. Lokasinya bisa kita prediksikan tetapi pada anak-anak seringkali tidak bisa kita prediksi lokasinya. Kemudian giant aneurysm atau aneurysm yang besar sedikit pada adult tetapi banyak pada anak-anak. Multiple aneurysma banyak pada dewasa tetapi tidak pada anak-anak. Morbiditasnya pada dewasa lebih besar daripada pada anak-anak. Dan ini yang paling penting berkaitan dengan tipe aneurysma pada dewasa sebagian besar adalah sakuler. Tetapi pada anak-anak lebih bervariasi. Di samping sakuler ada traumatic, disetting, dan infeksius. Spontan thrombosis banyak terjadi pada anak-anak dan ICH juga banyak terjadi pada anak-anak. Untuk mempelajari tipe dari aneurysma maka paling bagus kita mempelajarinya pada anak-anak usia di bawah 18 tahun. Ini dari surgical neuroangiography. Bisa jadi aneurysma itu sakuler seperti ini. Bisa jadi dissecting yang pada anak-anak paling banyak. Kemudian bisa juga infeksius dan traumatik. Kita akan mulai dengan dissecting aneurysm. Jadi dissecting aneurysm ini mungkin underestimate. Biasanya ditandai dengan adanya penyempitan segmen parent vessel, baik itu di proksimal maupun distalnya. Lebih banyak pada vertebrobasilar junction pada pasien tua dan populasi asia tetapi pada populasi barat lebih banyak pada intradural, internal carotid arteri, atau pada P1, P2 junction. Kalau kita lihat di sini, dissecting aneurysm itu akibat dari robekan pada dinding intima. Robekan pada dinding intima ini menyebabkan beberapa konsekuensi. Jadi bisa resolusi spontan, bisa terbentuknya pseudolumen, bisa menyebabkan penyempitan atau stenosis, bahkan oklusi, bisa menyebabkan pseudoaneurysm. Nah pada pseudoaneurysm ini yang kita sebut sebagai dissecting aneurysm yang akan kita bahas selanjutnya. Nah manajemen dari dissecting aneurysm itu bisa dekonstruktif, bisa rekonstruktif. Dekonstruktif artinya kita melakukan parent vessel occlusion sekaligus aneurysma dan parent vessel-nya. Terapi rekonstruktif ini sangat efektif dan memiliki immediate obliteration. Sedangkan terapi rekonstruktif ini kita lakukan apabila parent arteri occlusion tidak memungkinkan. Dan ini tetap mempertahankan flow dari pembuluh darah, bisa dilakukan dengan sten tanpa coil atau sten dengan coil. Dan yang terakhir yang berkembang saat ini adalah flow diversion. Jadi problem dari diseksi itu sebenarnya adalah pada internal elastic lamina disruption. Dengan melihat adanya internal elastic lamina disruption, adanya intimal tignin dan luminal trombus, kita bisa membagi tipe dari dissecting aneurysm itu menjadi empat tipe seperti ini. Tipe yang pertama adalah classic dissecting aneurysm. Jadi pasien ini dengan fusiform aneurysm dengan irregular wall biasanya. Irregularnya bisa stenotic pada sebelum dan setelahnya. Dan pada spesimen patologi ditemukan gambaran disrupsi internal elastic lamina tanpa adanya intimal tignin dan adanya pseudolumen. Ini pasien kita, laki-laki usia sekitar 60 tahun, kita lihat disini pasien dengan SAH, kita lihat ada suatu fusiform aneurysm dengan penyempitan sebelum aneurysmanya. Kita lihat, tidak mungkin pasien ini kita lakukan sacrifice parent vessel dengan parent vessel occlusion karena disana ada pica dan ini cukup dominan capangnya. Nah, akhirnya kita lakukan dengan stand assisted coil. Jadi stand kita masukkan lewat vertebral arteri kontral lateral. Kita deploy, kemudian coil kita masukkan lewat ipsilateral. Sehingga disini bisa kita lihat stand assisted coil. Kita lihat perbedaan sebelum dan setelah kita lakukan stand parent vessel-nya penyempitannya sekarang lebih baik dan dinding pembuluh darah terdorong ke samping. Dan kita masukkan coil disana. Jadi sepertinya ada sebagian coil yang masuk ke dalam lumen tapi ini sebenarnya ada dan terdorong oleh stand. Di permukaan dari pembuluh darah. Kemudian tipe kedua daripada dissecting aneurysm adalah segmental ektasia. Jadi ini suatu bentuk fusiform aneurysm yang lebih panjang daripada tipe pertama. Tidak ada luminal trombus dan kalau kita lihat dari spesimen patologis ada stretch or fragmented internal elastic lamina. Jadi ada penebalan intima. Ini adalah pasien kita. Jadi pasiennya dokter Hermanto. Kita lihat pasien dengan nyari kepala. Setelah DSA kita lihat ada dissecting aneurysm. Di sana kita lihat ada penyempitan sebelum dissecting. Disecting juga terjadi di tempat lain. Karena ini unrupture. Unrupture maka kita follow up pasien ini. Dan kontralateral daripada vertebral arterinya tidak cukup baik. Ternyata follow up 6 bulan kita lihat terjadi resolusi spontan. Bukan hanya pada aneurysmanya tapi juga pada parent vesselnya. Dan pada satu tahun kita lihat terjadi resolusi sempurna. Betul-betul menyerupai normal vessel bukan hanya pada aneurysmanya tapi juga pada lokasi-lokasi lain yang di sana tampak gambaran dissecting. Ini adalah pasien kita yang sering saya presentasikan. Pasien dengan SAH. Pada CTA tidak ada kelainan. Kemudian pada DSA kita dapatkan adanya fusiform aneurysm pada SGA sebelah kiri. Pasien ini kita lakukan parent vessel sacrifice dengan parent vessel occlusion di sini. Dan merupakan terapi yang sangat efektif. Kemudian tipe tiga adalah dolicoectasia dissecting aneurysm. Banyak kita dapatkan sebagian besar dan hampir selalu terjadi pada vasilar arteri. Turtus fusiform kemudian ada laminal trombus. Dan dari gambaran patologis kita dapatkan adanya multiple dissection pada internal elastic lamina. Adanya penebalan dan ini merupakan chronic response terhadap stress hemodinamik. Ini adalah salah satu contoh pasien kita dengan mass effect tetapi unruptured dengan dolicoectasia basilar arteri. Ini adalah pasien kita yang kita rawat kira-kira dua minggu lalu. Pasien ini dengan double hemiplegia dan dysvagia. Pasien mengalami suatu infak pada pons dan juga pada medula oblongata seperti kita lihat. Tetapi kita lihat adanya aneurysma yang mengalami trombosis persis di depan pons. Kita lihat ini adalah ektatik aneurysm dengan trombosis. Jadi ini adalah pasien yang mengalami trombosis pada dolicoectatik basilar arteri. Kita lihat di sini tidak kita dapatkan gambaran basilar arterinya tetapi posterior circulationnya masih mendapatkan sebagian daripada fatal picom yang ada di sini. Kemudian tipe yang terakhir adalah sakular aneurysm. Dan sebagian besar manifestasinya adalah SAH, hampir selalu SAH tapi pada pasien kita ini kita lihat sakular aneurysm tapi ini unruptured. Follow up satu tahun kita lihat karena unruptured jadi tidak kita lakukan terapi, kita observasi. Kita lihat ada perubahan, ada rekreasi dari aneurysma dan juga ada perbaikan dari parent vessel-nya. Sehingga tidak semua aneurysma dissecting itu perlu kita terapi apalagi pasien itu unruptured. Nah ada giant dissecting aneurysm, ini adalah pasien wanita 33 tahun dengan diplopia dan visparastasia. Kita lihat sangat besar aneurysmanya dan menekan batang otak ini T2, ini T1 dengan kontras. DSA sangat cantik kita lihat pada P1-P2 junction, kita lihat dari AP dan lateral. Pada 3D kita melihat adanya suatu narrowing, khas suatu dissecting aneurysm. Maka treatment-nya yang paling utama adalah dengan parent vessel sacrifice atau parent vessel occlusion. Jadi terapinya bukan melakukan coiling pada giant aneurysm ini karena itu malah akan memperbesar pseudoaneurysm-nya. Tapi kita harus melakukan parent vessel dengan menutup lokasi daripada diseksi-nya. Kita lihat kita coil dengan 3 coil di sana. Ini hasilnya AP lateral anterior-posterior tidak didapatkan lagi adanya giant aneurysm. Kita lihat ini dengan simultan injeksi dari sirkulasi anterior dan posterior dengan penyembuhan yang sangat bagus. Kita evaluasi sebelum prosedur, setelah prosedur satu hari kita lihat mulai terjadi suatu shrinking, shrinkage dari aneurysma. Aneurysmanya mengecil dan satu tahun kita lihat hanya tersisa coil-nya saja tidak ada lagi kompresi pada batang otak. Kemudian tipe lain setelah dissecting aneurysm ada infectious intracranial aneurysm. Ini disebabkan oleh penyebaran mikroba pada arterial vessel wall. Patogennya masuk melalui faso-fasorum dan menyebabkan inflamasi pada dinding pembuluh darah dan membentuk kantong. Pertama kali dideskripsikan oleh Osler tahun 1885, sekitar setengah sampai 6,5% dari semua aneurysma tetapi memiliki resiko pecah yang tinggi dan mortalitas yang tinggi. Biasanya umumnya pasien dengan infektif endokarditis. Jadi ini penyebab infectious intracranial aneurysm, ada infektif endokarditis sekitar 69,53%. Sisanya karena sebab lain, misalnya meningitis atau intracranial infection atau sargeri. Nah, bagaimana pendekatan manajemennya untuk infectious intracranial aneurysm? Apabila dia unruptured dan dia tidak memerlukan kardiak sargeri, maka dilakukan terapi dengan antibiotik 4-6 follow-up. Maka apabila terjadi resolusi, maka pasien ini memiliki prognosis yang bagus. Apabila dia persisten, growth atau rupture, maka perlu dilakukan treatment dengan endovaskuler atau sargeri. Tetapi kalau rupture harus dilakukan treatment, apalagi kalau pasien dilakukan kardiak sargeri karena membutuhkan suatu antikoagulan. Ini adalah contoh dari teman kita, dokter Kumara, laporan kasusnya pasien dengan intracranial infectious aneurysm. Kita lihat dari MRI, unruptured, kemudian diberikan terapi antibiotik, kadar astonya tinggi, diberikan ampisilin dan gentamicin. Setelah follow-up beberapa minggu kita lihat aneurysmanya sudah tidak ada lagi di sana. Jadi ini adalah salah satu contoh yang bagus dari kasus dokter Kumara di mana mycotic aneurysm itu dengan terapi konservatif antibiotik dapat mengalami resolusi. Ini kasus lain dari spiota dengan SAH. Apabila sudah terjadi SAH maka harus dilakukan treatment berupa oklusi dari aneurysmanya itu. Konklusinya bisa dengan menggunakan glue, bisa dengan menggunakan onyx atau dengan coil. Ternyata setelah dibandingkan ketiganya memiliki efektivitas yang sama. Nah, pada kasus traumatic aneurysm, ini kasus kita tahun 2011 pada saat saya fellow di India, dipublikasikan oleh Prof. Shakir. Kita lihat ini ada suatu pseudo-aneurysm akibat trauma. Jadi aneurysmanya itu tidak memiliki dinding. Kalau aneurysmanya ini kita lakukan surgery, kita tidak akan menemukan ada dinding aneurysmanya ini. Karena itu treatmentnya adalah dengan stand dan mungkin dilakukan stand-assisted coil seperti pada pasien ini. Jadi ini merupakan, karena itu disebut di sini under-recognized entity. Jadi jarang kita berpikir bahwa pasien-pasien yang mengalami trauma kepala, mengalami SAH, hati-hati pasien itu ada pseudo-aneurysm di sana dan mungkin bisa kita treatment. Nah, kita melihat pasien-pasien kita. Ada pasien-pasien yang misalnya seperti ini memiliki aneurysm pada ekom, dia baru besar rapture-nya pada saat sudah terbentuk sangat besar. Ada yang besar tapi tidak rapture. Ada yang moderate sudah rapture. Ada yang masih kecil, rapture. Jadi rapture-nya aneurysm ini pada satu lokasi itu tidak hanya ditentukan oleh lokasi aneurysma itu saja, morfologinya, tetapi oleh beberapa faktor. Pecahnya aneurysma itu bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang modifiable dan unmodifiable. Yang modifiable misalnya arterial hypertension. Banyak terjadi pada pasien Jepang, 7,9 kali lebih besar, kemudian smoking dan alkoholik. Ini adalah yang modifiable. Yang unmodifiable misalnya usia, kemudian geografi, kemudian usia, wanita, multiple aneurysm, dan sebagainya. Ini berkaitan dengan ukuran dan morfologi aneurysma. Dan dilakukan resume pada struk 2018, di mana lokasi pada PIKOM memiliki resiko pecah yang paling besar. Ukuran semakin besar, maka akan semakin besar kemungkinan terjadinya rapture. Kemudian apabila pertumbuhannya cepat, lebih dari 1 mm dalam follow-up, maka memiliki resiko yang tinggi untuk pecah. Kemudian morfologinya, aspek dome dan aspek rasio juga memiliki resiko pecah pada rasio tertentu. Adanya dauter sec juga memiliki resiko pecah. Kemudian adanya contrast enhance pada MRI, pada wall imaging, MRI wall imaging. Ini juga memiliki resiko pecah yang sangat tinggi, kaitannya dengan proses inflamasi dan aktifnya dinding aneurysma ini untuk rapture. Dan ini adalah kasus terakhir, pasien kita dengan sakuler aneurysma, wanita 60 tahun, dengan wide neck bilateral sakuler PIKOM aneurysma. Ini kasusnya dokter Yuono. Jadi pasien ini sudah dilakukan coiling dengan stand assisted karena dia wide neck. Dan follow-up 6 bulan ternyata cukup efektif dan direncanakan coiling. Mungkin setelah 6 bulan atau 1 tahun. Jadi kita lihat ini adalah stand dan coil yang lama. Kita lihat di sini ada aneurysma dengan wide neck. Kita lihat ini aneurysma dengan wide neck dan ini adalah aneurysma dengan stand yang sudah kita lakukan sebelumnya. Maka apabila kasus pertama kita lakukan dengan jailing teknik, kita masukkan mikrokatheter ke dalam dome aneurysm, kemudian kita deploy stand. Kasus yang kedua ini kita lakukan non-jailing karena kita lihat lesennya tampak mudah. Sehingga stand kita deploy dulu, baru kemudian mikrokatheter kita masukkan untuk melakukan coiling. Tetapi setelah mencoba beberapa jam, kita tidak berhasil. Sangat sulit untuk memasukkan mikrokatheter ke dalam dome. Sehingga apa yang kita lakukan, akhirnya kita memutuskan untuk melakukan retrogrid. Pendekatan retrogrid, karena kita melihat di sini ada BICOM, maka mikrokatheter kita masukkan melalui vertebral arteri, masuk melalui BICOM, kemudian masuk ke dalam dome aneurysm. Kira-kira seperti ini, kita letakkan dua katheter, double puncher, katheter yang pertama di ICE, katheter kedua di vertebral arteri, kemudian mikrokatheter kita masukkan melalui BICOM dengan retrogrid teknik. Ini failed, maka kita masukkan lewat belakang, kita lihat ini, ini adalah marker mikrokatheternya, yang satu sudah di dalam dome aneurysm, kemudian yang satunya ada di basilar arteri, kita lihat. Ada di puncak basilar arteri, kemudian koilnya kita masukkan melalui retrogrid dari belakang. Nah, ini setelah kita lakukan, ternyata berhasil, dan kita lihat di sini ada dua, koil dengan stand, dan ini yang baru, stand dengan koil. Yang ini dengan jailing teknik, ini dengan non-jailing, tetapi dengan retrogrid. Jadi ini adalah hasil akhirnya mirror kissing aneurysm, bilateral stand-assisted coil, antero dan retrogrid output. Yang ini retro approach, ini retro approach dari BICOM. Jadi talking points dari presentasi saya ini adalah tidak semua aneurysm itu sama. Decision making dapat kita perbaiki dengan better understanding pada masing-masing tipe dan aneurysm dengan mengenali dengan baik dari variasi-variasi lesi yang ada tadi. Apabila kita memutuskan untuk intervensi, maka harus kita pilih, apakah itu medical, observational, surgical, atau neurointerventional. Dan yang harus diingat oleh kita, semua neurointerventionis adalah memutuskan untuk tidak melakukan tindakan surgical atau neurointerventional, itu juga merupakan suatu intervensi. Karena keputusan itu didasari dengan pengetahuan dan keilmuan kita akan berbagai macam jenis-jenis aneurysm ini. Ini adalah kejadian di Lebanon sebelum dan setelah ledakan. Jadi kira-kira mungkin seperti ini, aneurysm yang belum lapjer dan yang setelah rapjer. Jadi ini adalah mirror kissing aneurysm. Kita temukan juga ini mirror kissing aneurysm di Frankfurt tahun 2015 pada saat acara ilmiah di sana. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.